Seorang remaja berumur 17 tahun diduga memperkosa seorang ibu rumah tangga Saat melakukan aksinya, ia mengancam korban dengan mengaku sebagai seorang polisi Kepada korban, ia mengaku akan menembak kaki jika tidak diteruti kemauannya Korban pun dibuat pasrah atas ancaman pria berinisial MR tersebut Kejadian itu terjadi di Toilet Umum Tanah Merah Pasar Malam Nenukan Utara Sekira pukul 02.00 waktu Indonesia Tengah dini hari, Sabtu 9 Oktober Kasih Humas Pores Nenukan Ibtu Koirul Ana mengatakan Kasus pemperkosaan tersebut terungkap atas laporan saksi mata Yang melihat korban berinisial S menangis keluar dari Toilet Umum pada Sabtu malam itu Saat diselidiki, korban akhirnya ditemui dan dimintai keterangan Dari korban didapatkan keterangan bahwa benar dirinya diduga Telah diperkosa oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai anggota polisi Korban pun akhirnya menceritakan kejadian yang menimpanya Terima kasih telah menonton!